Mbak Pemirsa, kami akan ajak untuk mengetahui situasi terkini di salah satu posko evakuasi yang berada di Desa Muara Hemat, Kabupaten Kerinci Jambi bersama dengan rekan Fendri Hasari. Fendri, bisa Anda laporkan apa perkembangan yang ada di sana? Baik, Marvin. Pagi ini, evakuasi kapal yang Jambi bersama rumah kembali dilanjutkan. Sekitar pukul 7.14 tadi, satu helikopter milik polisi sudah melakukan pendaratan di lapangan di Desa Samiai, Pasang Merangin, Kerinci Jambi. Selanjutnya, helikopter tersebut langsung terbang menuju ke lokasi. Menurut informasi bahwa helikopter itu membawa tim gabungan bersama alat evakuasi nantinya akan diturunkan pada titik koordinat helikopter gagal mendarat nanti. Dan menurut informasi juga bahwa alat yang dibawa itu berupa tandu pakum, fraktur kit, dan KID untuk stabilisasi tulang punggung dan alat medis lainnya. Saat ini, untuk sementara, tim yang akan diturunkan itu mempersiapkan evakuasi terhadap kapal da Jambi berserta romongan. Nantinya ada sekitar enam helikopter yang akan melakukan evakuasi dan akan bolak-balik baik dari tempat saya ini maupun ke Kabupaten Merangin. Yang saat ini ada, sudah terdapat enam petawat, yaitu ada AW189 Polri, Bel429 Polri, Super Puma, NDAU, Daufin, Basarnas, dan dua lagi Heli M117, disambal lagi Bel412. Saat ini masih menunggu dari informasi tim yang telah diterunkan tadi pagi. Dan nanti secara bergantian akan melakukan proses evakuasi pada titik koordinat yang gagal mendarat tadi. Dan dapat saya laporkan juga bahwa ada beberapa opsi terkait dengan evakuasi kapal da Jambi. Apakah nantinya usai evakuasi langsung menuju ke lapangan di desa Temia ini. Dan opsi lain bisa saja tim dari evakuasi langsung bergerak menuju ke Kabupaten Merangin. Fendri, bisa Anda jelaskan titik Anda ini ada di mana dan aktivitas apa yang terfokus di titik Anda saat ini? Saat ini saya berada di lapangan di desa Temia ini merupakan pintu masuk menuju lokasi tempat koordinat pesawat gagal mendarat. Dan di sini pula ada beberapa posko yang didirikan di desa Temiai dan satu lagi itu di desa Batang Merangin. Untuk di desa Batang Merangin itu merupakan evakuasi jalur darat. Sementara untuk di desa Temiai merupakan landasan cepat bola di sini dijadikan landasan helikopter untuk menyevakuasi korban. Baik Fendri, kami konfirmasi dari titik Anda ini merupakan titik pintu masuk untuk jalur darat begitu ya? Ya, untuk jalur darat sendiri membutuhkan waktu sekitar 8 jam menggunakan jalan kaki. Namun untuk menyevakuasi ke sana harus menggunakan kendaraan khusus berupa trail menempuh sekitar 1,5 jam. Dan dilanjutkan melakukan perjalanan jalan kaki sekitar 27 km. Oke, ada informasi berapa tim yang menggunakan transportasi tersebut yang sudah berangkat menggunakan jalur darat? Fendri? Untuk jalur darat sendiri ada sekitar 4 regu. Di mana regu pertama dipimpin oleh Kapolres Pringgi dan sudah tiba di lokasi. Dan kedua itu regu kedua sekitar 15 orang. Disambah lagi regu ke-3 sekitar 37 orang. Dan regu ke-4 yang kemarin pagi sudah berangkat sekitar 50 orang. Dan di sana juga tim juga membawa pembekalan makanan untuk mencapai ke lokasi tempat helikopter gara mendarat. Oke, kami konfirmasi apakah sudah ada informasi terkait dengan skenario evakuasi ini? Apakah semua yang akan difokuskan menggunakan jalur udara? Atau ada pula yang nantinya akan dibawa menggunakan jalur darat juga? Fendri? Baik, untuk informasi bahwa untuk evakuasi lebih efektif untuk melakukan jalur udara. Mengingat kondisi dari korban banyak yang luka. Dan saat ini dari tim sendiri sudah melakukan pembersihan di lapangan tempat koinat tempat helikopter tersebut. Terima kasih.